Karena kekurangan siswa baru, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terpaksa digabung. Dua sekolah tersebut adalah sekolah dasar negeri Suko Anjar 1 dan 2. Sementara di Kejamatan Lamongan, sekolah yang digabungkan yakni sekolah dasar negeri Pangkat Rejo 1 dan 2. Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangkat Rejo 2, Wiku Handoko, mengatakan jumlah siswa baru tahun ini di sekolahnya terbilang sedikit, yakni 20 orang. Sementara di SDN Suko Anjar 1 dan 2, hanya 8 siswa baru. Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengambil kebijakan untuk menggabungkan siswa di sekolah-sekolah tersebut. Menurut Wiku Handoko, dengan adanya penggabungan tersebut, pihak sekolah tidak akan merekrut tenaga guru tidak tetap atau GTT.